Halo guys back lagi bersama gua kira dan sekarang gua mau review salah satu aksesoris untuk airsoft nih guys yang terpenting itu yaitu scopnya atau dot-side nya guys dan ini gua dapet bagus banget nih di tokopedia dengan harga itu sekitar 750 ke atas gua dapet dot-side endpoint guys ya replika ya guys pastinya dan ini ada tulisannya GBB shockproof ya guys ini tulisannya GBB shockproof nah kayak gitu dan ini dari packagingnya itu udah cukup oke banget bahkan oke banget guys tuh ini plastik yang quality bagus banget tebal banget ini oke dan kita coba ya guys kita buka nih kita unboxing isinya apa aja dan yang pertama itu ada busa di sini terus juga kita dapat toolkitnya guys ini kayaknya risk tambahan ya kita dapat kunci allen keynya dapat dua guys dan kita dapat pembersihnya pembersih oke lensanya dan habis itu ini kosong oke dan kita dapat eh barangnya guys kita dapat endpointnya Oke kita buka dulu nah ini dia endpointnya oke dan ini kita udah include sama racernya guys ya risernya jadi udah termasuk peningginya dan kerennya itu nih dia endpointnya itu yang agak apa ya nggak yang ditempel gitu loh guys ini kayak ada udah marking lah gitu marking yang lumayan di emboss mungkin yang namanya correct kalau misalkan salah dan ini ada marking juga nih kayak di cuma ditempel doang di pencet langsung serial nomornya segitu dan ini ada n Vincent in kan sitinya itu ada 12-12 tahapan guys kayak gitu dan ini udah Parallax free dan juga ini shockproof ya guys jadi kalau kalian pakai GBB ini udah oke banget jadi pas kalian menembak itu tuh nggak goyang gitu loh dan nggak kabur zeroing nya kalian kayak gitu dan sayangnya tapi di sini cuman tersedia warna merah aja guys jadi ini bisa dibuka dan ini juga bisa dibuka kayak gitu dan ini cuman tersedia di coba kita kita lihat ini agak keras di sini oke nah ini dia ya cuman ada tersedia warna merah merah aja dan breaklistnya itu 12 klik guys betul 12 klik dan juga dia itu udah high mount udah termasuk high mount nya udah dapet juga low mount nya dan juga dapet lens cover depan dan dapet yang belakang dan empat baut high mount nya juga guys dan dapet hardcast nya juga jadi buat gue ini udah oke banget bagus banget guys dan ini terang ya guys jadi enggak biar kacanya itu enggak yang gelap punya gitu jadi kalau endpoint di beberapa tipe kan ada yang normal merek lah yang replika ya guys yang untuk yang biasa pakai airsoft itu dia biasanya itu agak gelap cuman ini ini bagus banget guys gitu dan ini cocok banget lah untuk kalian untuk main GBBR punya dan ini udah finishingnya itu hard oksid ya guys jadi bagus banget sinisinya dia sangat oke banget kayak gitu dan itu cocok biasanya untuk IPSC atau di daerah-daerah terang yang trik gitu itu juga cocok banget pakai ini dan juga ini juga cocok untuk kalian main indoor ya sini masih oke banget bagus banget karena dia enggak gelap kaca bagian sini dan bagian belakang dan depannya itu enggak enggak apa ya enggak gelap lah gitu gitu di so oke banget bagi kalian mau beli ya di topnya tuh banyak sih masih ada yang jual sih kalau nggak salah stoknya itu masih ada silahkan dicek guys kayak gitu oke segitu dulu review dan unboxingnya kalau kalian suka jangan lupa like comment dan subscribe ya guys oke see you di next video bye